Al-Quran ini berat Apalagi bagi orang yang mau menguasai Al-Quran secara masif Secara besar-besaran, secara keseluruhan Secara komprehensif Orang yang memahami Al-Quran secara keseluruhan Maknanya, penafsirannya, artinya, cara bacanya Itu dari kecil sampai meninggal gak akan habis Untuk bisa menguasai ilmu Al-Quran Jangan dianggap remeh, jangan dipikir ilmu Al-Quran hanya baca Tajwid, hanya tahu tafsir, tidak Ilmu Al-Quran itu kita semua Belajar dari bayi Dan tidak pernah tidur Selama 24 jam, setiap hari Sampai kita umur 60 tahun, 70 tahun, sampai meninggal dunia Belum tentu kita bisa menguasai ilmu Al-Quran secara komprehensif Secara keseluruhan Orang ketika tidak punya wudhu Memegang kitab figi Tidak ada masalah Memegang hadith Rasulullah SAW tidak ada masalah Tapi ketika memegang Al-Quran Maka bermasalah Karena Al-Quran ini Nabi SAW tegaskan Al-Quran ini adalah firmannya Allah SWT Dan perbandingan firmannya Allah Dengan ucapan makhluk Itu seperti perbandingan Allah dengan makhluknya Jadi Al-Quran ini harus kita muliakan Jangan letakkan di lantai Jangan letakkan di tempat-tempat yang menghinakan Al-Quran Tapi kita muliakan Al-Quran Dengan berbagai ekspresi Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu mulia Dan Allah yang perintahkan Orang yang mengagumkan simbol-simbol Allah Pertanda ada taqwa di dalam hati Dan Al-Quran ini adalah Firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW Prolog dari Al-Quran Allah nyatakan Kita umat Islam jangan pernah ragu Terhadap isi Al-Quran Mulai dari awal Awal daripada Al-Quran surat apa? Al-Fatihah Akhir dari Al-Quran surat? An-Nas Mulai dari awal Al-Fatihah Sampai akhir surat An-Nas Itu seluruhnya adalah firmannya Allah SWT Itu harus diyakini Dan tidak boleh ragu Tidak boleh ragu Makanya prolog di Al-Quran Di awal surat Al-Baqarah Allah tegaskan Alif La Mim Thalikal Kitabu La Rayba Fihi Khudal Lil Muttakir Itu bukan kata ini Tapi itu Itu kitab Bukan ini kitab Thalikal Kitabu Maknanya apa? Yang pertama Lil Ba'id Itu menunjukkan jauh Orang kalau bilang itu Pasti jauh Kalau bilang ini Pasti dekat Maknanya yang pertama Kenapa Allah Ta'ala memilih redaksi kata Thalika Kitab itu Al-Quran itu Bukan ini Karena ingin menunjukkan Al-Quran ini bukan berasal dari bumi Al-Quran ini bukan karyanya manusia Tapi Al-Quran ini adalah Firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu makna pertama Makna kedua adalah Itu menunjukkan Litakrim Kemuliaan Bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah Kitab yang Mulia Ha'idha kitabun Anzalnahu Mubarakun Ini kitab Al-Quran Kami turunkan Mubarakun Diberikan keberkahan Di dalam kitab tersebut Yaitu kitab Al-Quranul Kerim Kemudian Aku nyatakan La Rayba Fihi Jangan pernah ragu Terhadap Isi Al-Quran Itu pembukaan Daripada kitab Al-Quran Makanya setiap kali kita memulai Buka dari awal Fatiha Kemudian Disitu ada Ayat pertama Dari surat Al-Baqarah Yang isinya La Rayba Fihi La Rayba Fihi Dari awal Allah sudah sebutkan La Rayba Fihi Ini kalian buka dari awal Seluruh isinya Gak usah ragu Seluruhnya firman Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menantang Menantang Para cendikiawan Para intelektual Yang menuduh Bahwa Al-Quran ini Karyanya Nabi Muhammad S.A.W. Dari kaum orientalis Dan lain sebagainya Allah Ta'ala Menantang Dalam Al-Quran Tidaklah mereka Memahami dan merenung Seandainya Al-Quran itu Bukan Di sisi Allah Bukan firmannya Allah La Wajadu Fihi Ikhtilafan Kafirah Pasti Mereka dapati Di dalam Al-Quran Ada yang saling Kontradiksi Saling bertentangan Tapi Dari awal Surat Fatihah Sampai Akhir Surat An-Nas Tidak ada Satu surat pun Yang saling Kontradiksi Tidak ada Satu ayat pun Berbeda dengan Ayat yang Yang lain Bahkan Tidak ada Satu ayat pun Yang berbeda Dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu satu bukti Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menegaskan Bahawa Perumpamaan Keutamaan Firman Allah Dengan ucapan Makhluk Seperti Kemuliaan Allah Dengan Makhluk Ini hadis Diriwayatkan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah Yang lahir 631 Hijriah Meninggal 676 Hijriah Dan Al-Quran Allah turunkan Membawa Kebahagiaan Al-Quran Allah turunkan Membawa Kebahagiaan Bagi orang-orang Yang sudah paham Bagi orang-orang Yang sudah merasakan Daripada Kemuliaan Kenikmatan Wahai Kekasihku Yang dimaksud Toha disini Kekasihku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Kenapa dikatakan Toha itu adalah Nabi Muhammad Karena setelah Toha itu Allah sebutkan apa Makan Zalna Alayka Al-Qur'ana Litashqa Kami tidak turunkan Kepadamu Al-Quran Litashqa Untuk membuat Engkau Sangsara Disini Engkau Siapa Engkau disini Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Artinya Toha disitu adalah Orang yang mendapatkan Al-Quran Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Jadi sebaliknya Al-Quran ini Bukan Litashqa Tapi Litashat Bukan Allah turunkan Al-Quran Untuk menyengsarakan kita Tapi justru Untuk Membahagiakan Kita Orang yang hidup Dengan Al-Quran Mereka adalah Orang-orang Yang telah diberikan Petunjuk oleh Allah Hidupnya selalu Dengan Al-Quran Makna dengan Al-Quran Selalu mengikuti Ajaran Al-Quranul Karim Selalu mencintai Al-Quranul Karim Selalu mengagumkan Al-Quranul Karim Selalu membaca Al-Quranul Karim Mereka telah diberikan Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Umul ladhina Agamu Hudu Wabifadlillahi Kutsaidu Dengan karunia Allah Mereka Berbahagia Waligairillahi Makosadu Kalau sudah Tertanam cinta Dengan Al-Quran Dan mengamalkan Isra Al-Quran Maka hidupnya itu Hanya tertuju Kepada Allah Bukan selain Allah Waligairillahi Makosadu Wa ma'al-Qurani Fil-Qurani Dan hidupnya Tidak pernah terpisah Dengan Al-Quranul Karim Dan Al-Quran ini Bukan sembarangan Al-Quran ini berat Apalagi bagi orang Yang mau menguasai Al-Quran secara masif Secara besar-besaran Secara keseluruhan Secara komperhensif Orang yang memahami Al-Quran secara Keseluruhan Maknanya Penafsirannya Artinya Cara bacanya Itu dari kecil Sampai meninggal Gak akan habis Untuk bisa Menguasai ilmu Al-Quran Jangan dianggap remeh Jangan dipikir Ilmu Al-Quran Hanya baca Tajwid Hanya tahu Tafsir Tidak Ilmu Al-Quran itu Kita semua Belajar dari bayi Dan tidak pernah tidur Selama 24 jam Setiap hari Sampai kita umur 60 tahun 70 tahun Sampai meninggal dunia Belum tentu Kita bisa Menguasai Ilmu Al-Quran Secara Komperhensif Secara keseluruhan Belum tentu Saya akan buktikan Disini kita bisa Mengukur Betapa Al-Quran itu Maha Agung Betapa Al-Quran itu Luar Biasa Betapa Al-Quran itu Sangat suci Karena ini Satu-satunya Kitab Yang Allah Turunkan Yang Allah Jamin Terjaga Yaitu Al-Quran Satu-satunya Kitab Yang dimana Setiap generasi Menghafalnya Jutaan orang Menghafal Satu-satunya Kitab Yang orang Tidak tahu Artinya Tapi mudah Menghafalnya Banyak Penghafal Al-Quran Banyak Jutaan Ada data Mengatakan Di Indonesia ini Yang hafal Al-Quran 2 juta orang 2 juta Orang Tapi diantara 2 juta Sedikit Yang paham Artinya Ada yang Tidak tahu Sama sekali Artinya Tapi bisa Menghafal Itu Mu'zizat Makanya Orang-orang Yang ada Di Jazira Arab Mereka Kagum Dengan Indonesia Kalau di Arab Mereka Hafal Lebih mudah Kenapa Tahu Arti Tapi ketika Di Indonesia Ada yang Tidak tahu Arti Sama sekali Tapi Kok bisa Hafal Itu Menunjukkan Mu'zizat Al-Quran Maka Maka Ini kitab Yang sangat Suci Dan Sangat Agung Dan Ilmu Untuk Menguasai Al-Quran Kita Tidak Mampu Makanya Allah Tegaskan Inna Sanulki Alaika Kaulan Thakilah Kami Allah Akan Memberikan Kepadamu Wahai Rasulullah Al-Quran Allah Sebutkan Apa Kaulan Thakilah Firman Yang Berat Allah Nyatakan Kepada Nabi Muhammad Wahai Nabi Muhammad Ini Al-Quran Firman Yang Berat Pertama Berat Diamalkan Berat Diamalkan Ada Yang Kuasai Ilmu Al-Quran Tapi Boleh Tentu Diamalkan Imam Mujahid Seorang Ulama Pakar Al-Quran Disebutkan Beliau Itu Kalau Baca Satu Ayat Beliau Berhenti Kenapa Satu Ayatin Diamalkan Dulu Sudah Diamalkan Pindah Ayat Berikutnya Kalau Belum Diamalkan Tidak Mau Pindah Ini Kalau Kita Seperti Ini Pakai Metode Ini Saya Yakin Tidak Akan Hatam Al-Quran Satu Ayat Sudah Diamalkan Pindah Ayat Berikutnya Sampai Pada Akhirnya Menghatamkan 30 Jus Artinya Sudah Menghatamkan 30 Jus Dan Sudah Mengamalkan Isi Al-Quran Sebanyak 30 Jus 114 Surat Allah Nyatakan Berat Bukan Sembarangan Al-Quran Yang Tafsir Al-Quran Al-Quran Tanpa Dengan Ilmu Nabi Katakan Tempatnya Di Neraka Kenapa Selain Al-Quran Berat Diamalkan Berat Tanggungjawabnya Di hadapan Allah Nggak Boleh Diotak Atik Sembarangan Nabi Katakan Siapa Yang Menafsirkan Satu Ayat Al-Quran Dengan Otaknya Dengan Akalnya Dengan Paradigmanya Sudut Pandangnya Tanpa Dasar Ilmu Maka Dia Telah Mengambil Satu Tempat Di Dalam Neraka Satu Ayat Bagaimana Kalau Satu Surat Bagaimana Kalau Dua Surat Makanya Allah Tegaskan Al-Quran Ini Berat Berat Diamalkan Yang Kedua Berat Tanggungjawabnya Yang Ketiga Berat Untuk Memahami Al-Quran Secara Keseluruhan Berat Memahami Al-Quran Secara Keseluruhan Makanya Seorang Nabi Sekalipun Nabi Yahya Ketika Allah Turunkan Bukan Al-Quran Kitab Suci Yang Lain Taurat Itu Injil Itu Zabur Itu Selalu Allah Nyatakan Kepada Para Nabi Yang Allah Turunkan Wahyu Tersebut Dan Ingin Mengamalkan Allah Katakan Dengan Kata Kuah Ya Yahya Khuzil Kitab Bikwah Wahai Nabi Yahya Khuzil Kitab Bikwah Pegang Itu Kitab Pahami Itu Kitab Hafallah Itu Kitab Pelajari Itu Kitab Bikwah Dengan Kuah Padahal Nabi Allah Berbicara Kepada Seorang Nabi Nabi Yahya Kalau para Nabi Saja Allah Bilang Ini Berat Bagaimana Kita Bagaimana Kita Jadi Ilmu Al-Quran Ini Luas Ilmu Al-Quran Ini Sulit Untuk Menguasai Secara Untuh Secara Komprehensif Secara Keseluruhan Sulit Apalagi Zaman Sekarang Dan Butuh Waktu Berpuluhan Tahun Kalau Kalau Yang Mau Sungguh Puluhan Tahun Itu Juga Belum Tuntas Itu Ilmu Al-Quran Saya Akan Tunjukkan Beberapa Cabang Dari Ilmu Al-Quran Dari Situ Kita Bisa Tahu Ternyata Al-Quran Itu Tidak Sembarangan Ternyata Ulama Ulama Yang Jaman Dulu Para Salaf Salihin Ulama Ulama Klasik Jaman Dulu Ketika Mereka Menafsirkan Al-Quran Mereka Paham Tentang Isi Al-Quran Itu Mereka Telah Menguasai Walaupun Belum Keseluruhan Tapi Mungkin Ada Yang 70% Ada Yang 50% Ada Yang 60% Ada Yang 90% Ada 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 Yang 100% Menguasai Satu orang Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Hanya Nabi Muhammad Yang Paham Betul Al-Quran Secara Menyeluruh Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Makanya Pernah ditanya Satu kata Arti Dalam Al-Quran Ada Yang Tidak 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 Berani Mengartikan Padahal Sahabat Dekat Rasul Ibn Abbas Yang Nabi Doakan Beliau Mengatakan Dalam Kitab Ada Beberapa Kata Kurang Lebih Empat Kata Dalam Al-Quran Yang Saya Tidak Tau Artinya Kata Ibn Abbas Mereka Yang Hidup Dengan Nabi Ada Yang Tidak Tau Al-Quran Beberapa Kata Mereka Tidak Tau Bagaimana Dengan Kita Itu Makanya Pertama Kali Ini Al-Quran Disebutkan Oleh Rasul S.A.W. Kalau Kita Tidak Bisa Kuasai Semua Paling Tidak Yang Kita Paham Dari Para Guru Kita Jadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Itu Yang Pertama Pedoman Hidup Karena Untuk Menguasai Al-Quran Ada Orang-orang Tertentu Tidak Kuat Maka Cukup Al-Quran Itu Dijadikan Tuntunan Hidup Nabi S.A.W. Bersabda Siapa Yang Menjadikan Al-Quran Siapa Yang Menjadikan Al-Quran Sebagai Imamnya Artinya Pedoman Hidupnya Al-Quran Akan Membawa Dia Ke Surga Siapa Yang Meletakkan Al-Quran Di Artinya Dia Tidak Mau Merealisasikan Ajaran Al-Quran Di Dalam Hidupnya Dia Letakkan Di Belakang Punggungnya Maka Al-Quran Itu Sendiri Akan Menuntun Dia Kedalam Neraka Kata Rasul S.A.W. Dan Kita Punya Otak Ini Allah Kasih Sehat Hafal Beberapa Surat Dalam Al-Quran Jangan Kosong-kosong Jangan Meninggal Dunia Kosong Gak Ada Hafalan Al-Quran Nabi S.A.W. Mengatakan Hadis Riwayat Tirmidhi Yang lahir 209 Hijri Meninggal 279 Hijri Nabi Mengatakan Sesungguhnya Orang Yang Di Dalam Dirinya Tidak Ada Sedikit Pun Dari Hafalan Al-Quran Gak Ada Al-Fatihah Apalagi Tidak Hafal Kosong Maka Seperti Rumah Yang Runtuh Kata Nabi S.A.W. Rumah Yang Runtuh Hancur Apalagi Meninggal Dia Bawa Kosong-kosong Karena Yang Hafal Al-Quran Ini Al-Quran Yang Kita Meninggal Dunia Membawa Hafalan Al-Quran Dia Akan Memberikan Cahaya Di Dalam Kuburan Dia Akan Menjadikan Syafaat Pembela Kita Dihadapan Allah Nabi Katakan Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran Akan Datang Memberikan Syafaat Bagi Orang Yang Senang Membaca Al-Quran Oleh Sebab Itu Al-Quran Ini Kita Harus Banyak Menghafal Kalau Gak Bisa Lima Jus Ya Paling Tiga Puluh Jus Jus Tiga Puluh Salah Kalau Tiga Puluh Jus Berat Jus Tiga Puluh Jus Amma Kalau Gak Bisa Lagi Adalah Setengah Jangan Sampai Kita Umat Islam Gak Ada Hafalan Al-Quran Sama Sekali Harus Ada Hafalan Al-Quran Karena Nabi Kasih Analogi Orang Yang Kosong Dari Hafalan Al-Quran Seperti Rumah Yang Runtuh Artinya Kebinasaan Kerugian Celaka Sudah Hafal Al-Quran Alhamdulillah Ditambah Hafal Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Lebih Bagus Lagi Kalau Hafal Hadis Tidak Perlu Banyak 40 Hadis Sudah Dapat Fadilah Daripada Menghafal Hadis 40 Kalau Al-Quran Bisa Satu Juz Dua Juz Tiga Juz Paling Minimal Juz Amah Paling Minimal Juz Amah Tapi Kalau Memang Yang Sudah Tua Sudah Terlambat Tidak Menghafal Yaitu Tidak Masalah Sudah Karena Sudah Terlambat Tapi Paling Tidak Dia Ada Cobalah Hafal Fatihah Atau Surat Jangan Yang Itu Itu Saja Amayat Asajadah Al-Muluk Dan Surat Surat Lainnya Karena Surat Surat Ini Mereka Bisa Hidup Di Akhirat Surat Surat Yang Kita Baca Itu Memberikan Manfaat Apalagi Di Hafal Jadi Baca Saja Mendatangkan Manfaat Apalagi Di Hafal Ada Dalam Kitab Imam Suyuti Namanya Al-Lam Ufi Asbab Al-Wurud Ada Seorang Sahabat Lagi Keluar Kota Madinah Pas Tengah Malam Dia Tidur Ketika Dia Tidur Dia Mendengar Suara Orang Membaca Surat Tabarak Surat Al-Muluk Dan Seterusnya Dia Mendengar Bacaan Di Dalam Tanah Kaget Besok Harinya Ia Melapor Ke Nabi Muhammad Ya Rasulullah Semalam Saya Mendengar Orang Membaca Surat Al-Muluk Di Dalam Tanah Kata Nabi Sallallahu Itu Kuburan Yang Kau Tidur Semalam Itu Adalah Kuburan Orang Beriman Kemudian Nabi Katakan Surat Al-Muluk Iya Orang Itu Ketika Hidup Sering Membaca Surat Al-Muluk Dan Ketahuilah Surat Tabarak Surat Tabarak Itu Menjadi Pencegah Dari Azab Kubur Kata Rasul Surat Al-Muluk Pencegah Dari Azab Azab Kubur Kata Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sallallahu